Inkonsistensi di sini. Ya, buat saya itulah Presiden Jokowi. Dia selalu konsisten dengan ketidak konsistenan dia. Jadi, ya, maksud saya pernyataan waktu kampanye ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih leading dibandingkan Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa saya tidak punya beban masa lalu, saya juga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, dan saya juga bukan orang yang kemudian memiliki watak, karena dia juga seorang sipil, yang kemudian bisa dikatakan sebagai diktator. Ini untuk kemudian bisa dilihat oleh rakyat bahwa dia itu berbeda dengan Prabowo. Makanya kemudian kan itulah yang terjadi pada pemilu 2019. Tapi Anda tahu juga ya, setelah pemilu itu berakhir, adalah Pak Jokowi juga yang kemudian menawarkan posisi untuk masuk ke dalam kabinet ya, dan posisinya sangat benar-benar terhormat ya, jadi Menteri Pertahanan ya, melalui satu diplomasi MRT gitu kan, karena itu memang didiskusikan di dalam MRT dari wilayah Pondok Labu ya, sampai ke wilayah mungkin ke bunderan HTI atau gimana ya. Dan itu pun juga dengan adanya penengah di situ ya, yaitu Kepala Bin pada saat itu ya. Dan walaupun juga banyak juga yang mengatakan bahwa inilah adalah suatu rekonsiliasi politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, atau kemudian antara pemenang dengan yang kalah gitu kan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari politik akomodatif ya, yang sebetulnya menurut saya Pak Jokowi tidak berhenti pada persoalan masuknya Pak Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet, tapi ada juga ujungnya ke belakang bahwa ternyata Pak Prabowo ini adalah orang yang kemudian dititipkan untuk kemudian menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden. Apa yang terjadi adalah rekonsiliasi epik antara dua tokoh bangsa yang sama-sama menginginkan kemajuan dan kebesaran bangsa, sehingga mengalahkan ego pribadi dan kelompok masing-masing pada 2019. Dan rakyat sudah melihat manfaatnya ya, bahwa berkat rekonsiliasi tersebut, para elit rukun kita bisa melewati badai pandemi dengan sangat sukses luar biasa, dibandingkan dengan negara-negara yang disebut lebih maju dari kita, kita jauh lebih duluan ya, berhasil melewati badai pandemi. Nah ini satu prestasi kita yang luar biasa.